Assalamualaikum adikadik Bagaimana puasanya hari ini? Semoga puasanya berjalan dengan lancar ya Baiklah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas muatan pelajaran PPKN kelas 2 SD Tema 8, Keselamatan dalam Perjalanan dan di Rumah Subtema 3, Aturan Keselamatan di Perjalanan Pembelajaran 2, Sikap untuk mewujudkan persatuan Sikap yang dapat mewujudkan persatuan antara lain menghargai teman, mau bekerja sama dengan teman mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri dan rela berkorban untuk kepentingan bersama Pada pembelajaran 5, kita akan belajar mengenai persatuan dalam keberagaman Ayo, kita ingat kembali makna semboyan bangsa Indonesia yaitu Bineka Tunggal Ika Semboyan itu adalah pedoman bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dalam keberagaman Oleh karena itu, perbedaan tidak menjadi penghalang untuk tetap memelihara persatuan Di pembelajaran 6, kita akan belajar mengenai sikap persatuan dalam kegiatan di sekolah Manfaat dari sikap bersatu dalam keberagaman kegiatan di sekolah antara lain, kita dapat berdampingan dengan rukun dan tujuan bersama dapat diraih sehingga menguntungkan banyak orang Pegiatan bermain dalam keragaman Ada banyak permainan yang mencerminkan persatuan Kita bisa mencermati gambar-gambar bertanda centang Gambar-gambar yang bertanda centang merupakan kegiatan bermain Ayo, kita perhatikan gambar bercentang berikut ini Menceritakan kegiatan bermain dalam keragaman Ada 3 gambar kegiatan bermain dalam keberagaman Kita bisa memilih salah satu gambar yang kita sukai Misalnya, Dondo memilih gambar bermain layang-layang Lalu, Dondo menceritakan gambar kesukaannya tersebut Yuk, kita perhatikan dengan saksama cerita Dondo berikut ini Aku paling suka gambar bermain layang-layang Di lapangan, kita bisa membantu teman menerbangkannya Kita juga bisa mengadu layang-layang yang diterbangkan Bermain layang-layang sangat menyenangkan Perbedaan suku atau agama itu biasa Semua menjaga persatuan dalam keberagaman Baiklah adik-adik Itu saja yang dapat disampaikan dalam video pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Bagi kamu yang menjalankan ibadah puasa Semoga puasanya lancar Dan ibadah kita diterima oleh Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati